Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Intan Sarimahardika MIMJ530235047 Izi mempresentasikan simulasi video radiograf oklusal Radiografi oklusal adalah teknik radiografi intraoral yang diambil menggunakan dental x-ray dimana reseptor gambar ditempatkan di bidang oklusal Tujuan penggunaan radiografi oklusal Yang pertama untuk menemukan akar gigi yang tertinggal dari gigi yang dicabut Lalu untuk menemukan supernumeraritid, uneruptedid, dan gigi impaksi Lalu untuk menemukan lokasi batu kelenjar liur pada duktus kelenjar submandibula Untuk mencari dan mengevaluasi luas lesi pada rang atas atau rang bawah Untuk mengevaluasi batas-batas sinus maksilaris Untuk mengevaluasi fraktur rang atas atau rang bawah Untuk memeriksa area cleft plat Untuk mengukur perubahan ukuran dan bentuk dari rang atas atau rang bawah Klasifikasi radiografi oklusal Yang terdiri dari dua jenis Jenis yang pertama ada proyeksi oklusal rang atas Yang terdiri dari upper standard oklusal atau standard oklusal Upper oblique oklusal atau oblique oklusal Dan vertex oklusal Jenis yang kedua proyeksi oklusal rang bawah Yang terdiri dari lower 90 derajat oklusal atau true oklusal Lower 45 derajat oklusal atau standard oklusal Lower oblique oklusal atau oblique oklusal Skenario, seorang pasien laki-laki berusia 31 tahun datang mengeluhkan adanya pembengkakan pada langit-langit mulut dan mulai dirasakan sejak 2 minggu lalu hingga sekarang. Pembengkakan tidak terasa nyeri dan tidak disertai nanah. Pasien mengaku tidak pernah mengalami trauma pada gigi atas. Pemeriksaan ekstraoral tidak ada kelainan. Pada pemeriksaan intraoral didapatkan adanya nodul di daerah tengah palatum dengan tekstur yang lembut ditutupi oleh mukosa. Pasien dirujuk ke Departemen Radiologi untuk membantu menegakkan diagnosis. Simulasi Radiografi Oklusal, Teknik Upper Standard Oklusal Selanjutnya, saya akan mempersilahkan pasien untuk duduk, lalu memperkenalkan diri, dan ditanya identitas pasien seperti nama, usia, alamat, dan pekerjaan. Dan saya akan menanyakan untuk keluhan pasien, lalu ditanya apakah sudah pernah dilakukan ronsen atau belum, apakah sedang hamil atau tidak. Lalu menjelaskan radiograf yang akan dilakukan, yaitu radiograf oklusal, dengan menjelaskan prosedur tindakan secara runtut. Apabila pasien setuju, meminta pasien untuk menandatangani inform konsen. Pasien diinstruksikan untuk melepas jam tangan, perhiasan, dan benda logam lainnya yang dipakai pasien, seperti jarum mentul. Operator menggunakan alat perlindung diri, seperti masker, handscun, dan apron. Pasien dipakaikan apron untuk meminimalisir paparan radiasi kepada pasien. Posisikan pasien tegak lurus menghadap ke depan, dengan bidang sagital tegak lurus lantai, dan bidang horizontal sejajar dengan lantai, atau tragus kealanasi sejajar lantai. Kemudian, film diletakkan ke dalam cover sensor plate. Setelah itu, dimasukkan ke dalam envelope. Selanjutnya, menginstruksikan pasien untuk membuka mulut. Lalu, memasukkan film pada mulut pasien pada bagian oklusal, hingga distal film menyentuh ramus mandibula. Lalu, menginstruksikan pasien untuk menutup mulut secara perlahan dan tidak boleh bergerak. Sinar X diarahkan di atas kepala pasien, tepatnya di midline hidung mengarah ke bawah. Angulasi 65-70 derajat terhadap film. Meminta pasien membuka mulut dan film diambil secara perlahan. Selanjutnya, film dibersihkan menggunakan alkohol. Kemudian, keluarkan cover plate-nya dan dibersihkan kembali menggunakan alkohol. Lalu, film diambil dan film dilakukan pemrosesan. Film diproses dan dicetak, lalu diserahkan kepada pasien. Film diproses dan dicetak, lalu diserahkan kepada pasien.